Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Dalam video kali ini kita akan menyaksikan salah satu modus kejahatan begal Seperti yang teman-teman lihat di persimpangan dengan kondisi jalan yang sangat sepi, para pelaku mulai melancarkan aksinya dengan berpura-pura menjadi korban tabrak lari. Mungkin mereka ini telah mengintai dan menargetkan mangsanya. Setelah memastikan korbannya akan melalui jalan itu mulailah mereka memasang perangkap dengan berpura-pura menjadi korban kecelakaan. Tidak lama kemudian datanglah target mereka. Karena melihat ada motor terbalik dan orang-orang tergeletak seperti sedang ada kecelakaan, datanglah sekorban untuk menolong. Sebenarnya niatnya baik Nah, jika teman-teman menemukan kondisi seperti ini jangan langsung mengambil tindakan untuk menolong. Ada baiknya teman-teman perhatikan kondisi sekitar, apalagi dalam keadaan sepi seperti ini Sebaiknya teman-teman segera mencari warga sekitar untuk meminta bantuan atau segera hubungi kantor polisi terdekat untuk memberitahu ada sebuah kecelakaan. Yang kita takutkan ya beginilah teman-teman seperti dalam video ini ternyata kita sudah menjadi salah satu target kejahatan Niat awal hendak menolong tiba-tiba si perempuan disekap berikutnya laki-laki juga dibekap mulutnya, dicekek si perempuan pingsan lalu diambil barang-barang berharga. Berikutnya pelaku langsung memberi bantuan kepada temannya. Kita gak tahu nih bagaimana keadaan si laki-lakinya apakah hanya pingsan atau terluka parah. Setelah korban tidak berdaya berikutnya para pelaku membawa kabur kendaraan korban Nah ingat ya teman-teman kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelaku tapi juga karena adanya kesempatan waspadalah, waspadalah